Kita kembali di Selamat Pagi, Indonesia masih membahas terkait dengan utang yang akan diwarisi oleh Prabowo Gibran, nanti pemerintahan Prabowo Gibran di masa mendatang. Nah, kita masih bersama dengan Mas Fitra Faisal. Mas Fitra, tadi analisis Anda soal rencana spending ini sudah terlihat. Ada jaminan dari Pak Luhut ya, Menko Marves, langsung mengatakan bahwa ini aman semua, bahkan untuk proyek-proyek yang dari sekarang saja sudah terlihat akan membutuhkan biaya banyak. Misalnya seperti IKN, kemudian jalan tol di Sumatera, kemudian juga ada program makansi yang bergisi yang belakangan memang sudah dirubah istilahnya tersebut. Nah, ini apakah program-program tersebut yang memang perlu mendapatkan perhatian lebih rencana spending yang mungkin akan membuat fiskal tadi tersebut supaya tetap terjaga? Ya, jadi pelajaran begini, jadi dari Reganomics kita bisa belajar. Bagaimana waktu Ronald Reagan tahun 1981 melakukan liberalisasi besar-besaran dari sisi pajak, itu pelajaran adalah debt-nya mounting. Jadi meningkat dengan pesat sehingga kalau kita saksikan berita dari US beberapa kali dia harus menambah threshold dari debt ceiling-nya gitu kan, karena ya sudah memuncak-muncak debt-nya. Tapi itu kan Amerika Serikat, mereka adalah negara yang besar semuanya pakai US Dollar. Nah, kita kan ini negara yang tidak sebesar Amerika Serikat jauh sekali. Nah, makanya dari sisi ini, dari si makro-prudential kita harus lebih prudent, terutama dari sisi debt leverage. Nah, juga kalau kita bisa bandingkan secara vis-a-vis, sebenarnya tidak bisa dibandingkan juga. Kenapa? Karena kalau kita lihat aspek governancy dari Amerika Serikat, itu luar biasa signifikan. Begitu juga dengan aspek governancy dari Jepang misalnya yang sering dirujuk. That to GDP ratio-nya kan Jepang 200%. Artinya apa? Artinya ya, mereka tuh berhutangnya banyak sekali. Tetapi kenapa mereka bisa survive? Aspek governancy. Apa sih itu aspek governancy? Menurut World Governance Indicator yang dikeluarkan oleh World Bank, itu ada aspek-aspek seperti misalnya control of corruption. Kemudian ada regulatory quality, rule of law, ada voice and accountability, government effectiveness, dan political stability. Ada 6 indikator subdimensi dari governance menurut World Bank. Nah, itu kan kalau kita lihat peratali satu-satu. Itu kan kita semua terpuruk. Nah, ini yang kemudian harus diperhatikan juga. Nggak apa-apa berhutang besar, nggak apa-apa. Itu saya oke aja, asal dia memiliki faktor leverage. Nah, masalahnya, kalau kita ingat apa yang dikatakan Pak Sumitro, Bapaknya Pak Prabowo dulu, itu ada 30% kebocoran. Itu menilainya dari sisi I-Core, inefisiensi. Kita sekarang dengan membangun macam-macam, tapi kalau misalnya leverage faktor itu terbatas, maka akan semangat tidak efisien. Yang dilihat dari sisi I-Core kita. Sekarang I-Core kita 7,6, Mas Iqbal. 5 tahun lalu masih 6. Artinya kita semangat tidak efisien. Artinya lagi, pembangunan infrastruktur ini tidak segera mendapatkan manfaat. Kenapa tidak segera mendapatkan manfaat? Karena tadi aspek governasi terbatas. Nah, kita kan juga harus melihat ke depan, ini sebagai prognosis ke depan. Rational expectation. Kita melihat apa yang terjadi ke belakang sebagai evaluasi untuk kemudian melakukan kerja-kerja spending di masa yang mendatang. Apa yang harus kita lakukan? Kalau misalnya debt leverage-nya terhadap pertumbuhan ekonomi tidak terlalu tinggi, maka kita harus kurang-kurangilah hutangnya. Kita seri sumber-sumber yang lain. Sebagai contohnya tadi, tax ratio. Ini kan yang juga, kalau saya catat, sebagai patron utama dari Pak Prabu Gibran nanti ke depannya. Dan ini targetnya adalah 23% bahkan tax ratio-nya. Itu harus kita dukung. Cuma memang caranya. Nah, bagaimana cara membenahi atau reformasi pajak? Saya juga dukung bagaimana Kementerian Keuangan itu melepas dirijen biaya cukai dan pajak dijadikan satu entitas khusus seharga dengan Kementerian. Itu juga salah satu cara untuk mempercepat tax reform. Tapi bagi konteks reform itu butuh waktu. Saya lihat, kalaupun itu sudah di-spin-off, butuh waktu paling cepat 2-3 tahun. Nah, bagaimana caranya supaya dalam waktu 2-3 tahun itu sebelum kita melakukan tax reform secara masif, salah satunya adalah ada 7 sektor yang menurut saya, menurut perhitungan saya, itu potensi pajak kebesar, tetapi tidak dipungut secara optimal. Ada sektor pertambangan, ada sektor kuliner, ada sektor restoran, dan seterusnya. Nah, artinya tidak dipungut secara benar bukan artinya kurang tarifnya, tetapi kurang kemudian dikumpulkan. Banyak sekali yang ngeplak. Nah, ini kalau misalnya itu difokuskan saja. Di tahun pertama, sektor pertambangan saja dulu. Itu bisa hitung-hitungan saya, menaikkan tax ratio sekitar setengah persen, nggak usah mulut-mulut, setengah persen satu tahun saja. Itu sudah cukup mengumpulkan 100-150 triliun, Mas Iqbal. Yang artinya itu bisa kita memacu pertumbuhan ekonomi tanpa harus kemudian membesarkan defisit yang akan memanjutkan. Sudah bisa didata semua ya, Mas. Dan potensi penghasilan dari tax ratio yang nanti akan bisa dilakukan lalu 2-3 tahun itu artinya doable begitu. Mas Fitra, tapi tadi soal inefficiency, soal infrastruktur. Kalau kita berbicara soal hutang infrastruktur, itu kan memang selalu disebut sebagai investasi. Kemudian hutang pandemi adalah karena darurat. Nah, bagaimana dengan proyek-proyek seperti yang ternyata membuat beban hutang semakin besar? Misalnya, proyek kereta cepat, Mas Fitra, apa dampaknya? Iya, kalau kita lihat secara praktis, sebenarnya kereta cepat ini kan kita butuhkan juga ya. Jadi, bagaimana pembangunan kereta cepat juga pembangunan LRT, MRT, dan segala macam ini sebenarnya menunjukkan bahwa Indonesia sedang bersiap untuk menjadi negara maju dengan memajukan sektor infrastruktur dan juga sektor transportasinya. Tetapi, tentunya, kalau kita melihat ya, proyek-proyek ke depan sebagai pelajaran, kasus dengan kereta cepat kita ini kan ada time overrun dan ada cost overrun. Makanya, perencanaan-perencanaan proyek infrastruktur ke depannya harus benar-benar matang. Sehingga apa? Tidak mulor dan kemudian tidak bertambah biayanya. Harus benar-benar dihitung dari awal. Supaya apa? Karena yang sebelumnya tidak ada bebanan PBN, sekarang ada bebanan PBN misalnya. Ya oke lah, itu sudah kita anggap sebagai sum cost. Toh, kita sekarang sudah bisa menikmati kalau mau ke Bandung itu nggak usah harus nginep lagi di Bandung. Kita bisa lalu lalang setiap hari ke Bandung naik kereta cepat misalnya. Itu kan salah satu cara untuk kemudian mempercepat pertumbuhan dan kemajuan ekonomi antar daerah juga. Oke, nggak masalah. Tetapi di sisi yang lain itu bisa dibagi evaluasi kita juga. Karena ya, jadinya kan kemahalan. Kita ingin secara efisien. Bagaimana cara mengukur efisien sih? E-Core salah satunya. Bagaimana setiap investasi yang masuk itu bisa memacu pertumbuhan ekonomi. Sekarang dengan E-Core 7,6 untuk menaikkan 1% pertumbuhan ekonomi kita membutuhkan pertumbuhan investasi sekitar 7,6%. Mahal sekali. Dulu di 10, 20 tahun yang lalu E-Core kita 4 atau 5. Artinya lebih efisien. Jadi artinya semakin ke sini kita semakin tidak efisien. Ya memang ada salah satu porsi infrastruktur itu memang memacu investasi di jangka pendek meskipun nanti akan ada manfaatnya di jangka panjang. Tetapi sekarang proyek infrastruktur kan sudah 10 tahun lewat. Malah E-Core kita semakin buruk. Nah ini kan berarti harus dievaluasi. Oke, baik Mas Fitra. Artinya kita masih berpatokan utamanya dengan rasio PDB dengan apa namanya dengan rasio DATUJDB RASIOB. Betul. Kalau dibandingkan dengan negara-negara lain memang ternyata kita masih jauh ya. Mas bahkan dibandingkan dengan negara tetangga kita masih selain di bawah yang disyaratkan undang-undang dibandingkan misalnya Malaysia yang mencapai 60,4 persen Filipina ternyata kalau dari angka itu kita masih bisa tenang. Tapi nanti sesuai dengan yang tadi dikatakan oleh Mas Fitra kita akan lihat bagaimana cara pemerintah untuk mengejut pemasukan itu tadi dengan berbagai cara yang sebenarnya sudah bisa dipetakkan. Mas Fitra, terima kasih. Thank you so much for your time untuk hari ini. Terima kasih sudah memberikan pencerahan dan Mirsa kami akan kembali sesaat lagi dalam Selamat Pagi Indonesia. Tetaplah bersama kami. Kami akan kembali dengan informasi lainnya. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang.